Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rokatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Serbuan Demak Kemojo Pahit Sirna Ilang Kertaneng Bumi Dikutip dari koransulindo.com 5 Desember 2021 Serebuan Demak Kemojo Pahit tidak hanya dilakukan sekali Tercatat beberapa kali koloni di pesisir itu menyerbu wilayah pedalaman Pada tahun 1527 Mojo Pahit lenyap dari sejarah Mencapai puncak kemasannya di abad ke-14 Kejayaan Mojo Pahit berangsur-angsur melemah di gerogoti pertentangan internal yang sebelumnya selalu bisa diredam Sepeninggal kejamada pada tahun 1364 Dan menyusul kemudian hayam muruk di tahun 1389 Mojo Pahit kehilangan panutannya Dan segera terbenam pada konflik rebutan tahta penuh darah Salah satunya adalah Perang Parekrek Yang menjadi perang paling merusak dalam sejarah Mojo Pahit Parekrek diartikan sebagai bertahap dan berkelanjutan Dengan pemenang yang silih berganti Urung menyunting dia Pitaloka Setelah peristiwa dibubat Hayam muruk akhirnya menikahi Sri Sudewi Yang bergelar Padukasori Setelah menjadi Permaisuri Putri ini terhitung masih sepupuk hayam muruk Buah perkawinan Raja Dewi dengan Wijaya Rajasa Raja Dewi adalah adik kandung Tribwana Wijaya Tunggadewi Ibu hayam muruk Baik Raja Dewi maupun Tribwana Keduanya adalah sama-sama anak Gayatri Putri Kertanegara Raja terakhir Singosari yang dipersunting Sang Rama Wijaya Pendiri Mojo Pahit Dari perkawinan hayam muruk Dengan Padukasori Itulah lahir Kusuma Wardani Sementara dari istri selirnya Lahir anak laki-laki Yang diberi nama Wirabumi Sepeninggal hayam muruk Kusuma Wardani dan suaminya Wikrama Wardana inilah yang kemudian ditunjuk Secara berdampingan Memerintah Mojo Pahit Wikrama Wardana dalam Pararaton Disebut sebagai Brahyang Wisesa Aji Wikrama Namun nama aslinya adalah Raden Gagak Sali Ia beribu dia Nertaja Adik hayam muruk Yang menjabat sebagai Brepajang Sementara itu selain diangkat sebagai anak oleh Raja Dewi Wirabumi juga dinekahkan dengan cucunya Anak Indu Dewi Brek Lasem Bernama Nagara Wardani Wirabumi juga ditunjuk mewarisi ketutukan Raja Dewi Ketika Indu Dewi meninggal dunia Jabatan Brek Lasem diserahkan pada putrinya Nagara Wardani Menjadi masalah karena saat yang bersamaan Wikrama Wardana juga mengangkat Kusuma Wardani sebagai Brek Lasem Menggambarkan Matahari Kembar itu Pararaton menyebut ada dua orang Brek Lasem Yakni Brek Lasem Sang Alemu Istri Brek Wirabumi Dan Brek Lasem Sang Ayu Istri Wikrama Wardana Menggambarkan Matahari Kembar Pararaton menyebut ada dua orang Brek Lasem Yakni Brek Lasem Sang Alemu Istri Brek Wirabumi Dan Brek Lasem Sang Ayu Istri Wikrama Wardana Ketika akhirnya Nagara Wardani dan Kusuma Wardani Sama-sama meninggal pada tahun 1400 Secara sepihak Wikrama Wardana Mengangkat menantunya sebagai Brek Lasem yang baru Sengketa jabatan inilah Yang belakangan memicu perang dingin Antara Wikrama Wardana dan Wirabumi Yang berujung pertengkaran Keduanya bahkan mulai tak bertegur sahabat Sejak tahun 1401 Yang berpuncak dengan meletusnya Perang Parekrek Perang Parekrek memasuki tahap akhir Ketika tahun 1406 Tentara Mojopahit yang dipimpin Bre Tumapel Putra Wikrama Wardana Menyerbu pusat kerajaan di Timur Brek Wirabumi yang kalah dan melarikan diri Menggunakan perahu di malam hari Berhasil ditangkap dan dibunuh Raden Gajah Yang menjabat sebagai Ratu Anggabaya di Istana Barat Ia juga membawa kepala Brewira Bumi ke Barat Sekaligus mencandikannya di lung bernama Girisapura Sebenarnya tanda-tanda terpecahnya Mojopahit Sudah mulai terlihat di era pemerintahan Hayam Murug Ketika Wijaya Rajasak membangun Kraton Timur Di Pamaton sepeninggal Gajah Mada Raja Dewi dan Tribwana Tunggadewi Para raton menggambarkan peristiwa itu Sebagai munculnya gunung baru Di tahun 1376 Yang ditafsirkan sebagai munculnya kerajaan baru Cerita itu dibenarkan kronik Cina Dari era dinas Timing Yang menyebut pada tahun 1377 Di Jawa ada dua kerajaan merdeka Yang sama-sama mengirim duta ke Cina Sumber Cina itu menyebut Hayam Murug Sebagai Wulau Pau Wu Dan menyebut Wijaya Rajasak Di Timur sebagai Wulau Wangciah Meski berebut pengaruh Hubungan Kraton Barat dan Timur Terjaga tetap harmonis Karena bagaimanapun Wijaya Rajasak adalah mertua Hayam Murug Sepetinggal kedua tokoh itulah Perselisihan pecah menjadi konflik terbuka Di sisi lain Meski parek-rek berbuah penyatuan kembali Majapahit Perang itu membuat banyak daerah-daerah bawahan Di luar Jawa yang melepaskan diri Perang saudara yang berlarut Membuat Majapahit tak punya tentara Yang cukup dan tangguh untuk menindak Mereka yang melepaskan diri Wikrama Wardena kemudian digantikan putrinya Dia Suhita yang memerintah Sejak tahun 1427 Sampai dengan 1447 Tak meninggalkan putra mahkota Dia Suhita digantikan adik tirinya Yakni Kertawijaya Anak Wikrama Wardena dari istri selirnya Selamat Munjana dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa Dan Timurnya Negara-Negara Islam di Nusantara Menyebut Kertawijaya adalah Raja Majapahit pertama Yang bukan keturunan Sangrawijaya Atau Radenwijaya Silih berkantitah Tama Jopahit Ditutuki oleh berbagai raja Dari beberapa keluarga Sebelum kemudian Jatuh oleh Demak Kertawijaya kemudian Dikantikan Raja Sawardana Sanksi Nagara Sampai Ia Mangkat Tahun 1453 Sempat kosong Selama tiga tahun Girisa Wardena Diyah Suryawikrama Atau Hiang Purwawisesa Naik Tahta Tahun 1456 Dan memerintah Sampai tahun 1466 Girisa Wardena Dikantikan oleh Brepan dan Alas Yang identik dengan Diyah Subrabawa Yang memerintah Selama dua tahun Sebelum akhirnya Meninggalkan Kertawijaya Pada tahun 1468 Para raton Menyebut Raja ini Meninggal Di dalam Geraton Meski para raton Tak menyebut Siapa pengantinya Namun Dari prasasti Diyu Bisa diketahui Bahwa Raja selanjutnya Adalah Singa Wardena Yang memerintah Di Majapahit Sejak 1468 Sampai dengan 1474 Sesudah Singa Wardena Majapahit Diperintah oleh Breker Kertabumi Para raton Memang tak menyebut Alasannya Namun Bisa dipastikan Kertabumi Naik tahta Dengan kudata Sebagai Anak Raja Sawardena Yang merasa Lebih berhak Atas tahta Majapahit Dibanding Pamanya Singa Wardena Kertabumi Yang memerintah Majapahit Sampai tahun 1478 Namanya Diabadikan Sebagai Chandra Sengkolo Dalam Serat kanda Untuk Menyatakan Lenyapnya Majapahit Akibat Serangan Tentara Demak Dengan Sirna Ilang Kertaneng Bumi Atau Tahun 1400 Saka Kronik 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 Sina Yang tersimpan Di Kelenteng Sampokong Semarang Menulis Raja Mojopahit Terakhir Dan ditawan oleh Tentara Demak Yalah Kung Tabumi Mendasarkan Dari penelitian Residen Portman Pada Kronik Sina Yang ditemukan Di Kelenteng Sampokong Semarang Selamat Mulyana Meyakini Kertabumi Sebagai Raja Mojopahit Terakhir Dia juga menyebut Setelah 1478 Mojopahit Menjadi Negara Bawahan Kasultanan Demak Di bawah Kekuasaan Panembahan Jimbun Alias Raden Patah Panembahan Jimbun Alias Al-Fatah Atau Raden Patah Adalah Anak Kertabumi Yang lahir Dari Putri Cina Yang diasuh Oleh Arya Damar Alias Swan Leong Kapten Cina Di Palembang Arya Damar Ini adalah Anak Wikrama Wardena Dari Istri Selir Yang Juga Lahir Dari Putri Cina Kronik Cina Itu Juga Menyebut Pada Tahun 1478 Jimbun Menyerang Mojopahit Dan Membawa Kungta Bumi Secara Hormat Ke Bintolo Di Demak Penyerbuan Ini Menandai Akhir Dari Mojopahit Sebagai Negara Merdeka Dan Tuntuk Pada Kekuasaan Demak Lebih Lanjut Jimbun Mengangkat Seorang Cina Muslim Sebagai Penguasa Mojopahit Yakni Nyok Laiwa Namun Pemerintahan Itu Hanya Bertahan Selama 8 Tahun Akibat Pemberontakan Bekas Rakyat Mojopahit Ia Mati Terbunuh Tahun 1489 Sadar Bahwa Orang-orang Mojopahit Tak Sukat Di Perintah Penguasa Cina Setelah Pemunuhan Itu Jimbun Mengangkat Diah Ranawijaya Sebagai Penguasa Baru Ranawijaya Yang bergelar Kirinda Wardana Adalah Menantu Kertabumi Sekaligus Ipar Jimbun Yang Memerintah Hingga Tahun 1527 Prasasti Jiyu Menyebut Gelardiah Ranawijaya Adalah Seri Wil Watikta Jenggala Kediri Yang Artinya Penguasa Mojopahit Jenggala Dan Kediri Ini Membuktikan Bahwa Tahun 1486 Tersebut Kekuasaan Brekertabumi Di Mojopahit Telah Jatuh Pula Ketangan Ranawijaya Di Sisi Lain Umumnya Naskah-Naskah Bebet Dan Serat Menyebut Perang Mojopahit Dan Demak Hanya Terjadi Sekali Yakni Pada Tahun 1478 Yang Menyebutnya Sebagai Perang Sudarma Wisuta Atau Perang Antara Ayah Melawan Anak Bebet Dan Serat Tetap Menyebut Perang Antara Mojopahit Dan Demak Sesudah Tahun Itu Padahal Menurut Catatan Penjelajah Portugis Dan Kronik Cina Perang Terjadi Lebih Dari Sekali Gara-gara Ranawijaya Bekerja sama Dengan Bangsa-bangsa Di Mauloksa Atau Malaka Pada Tahun 1517 Jimbun Menyerbu Daha Yang Menjadi Ibu Kota Mojopahit Meski Berhasil Mengalahkan Pak Putala Jimbun Mengampuni Musuhnya Itu Mengingat Istrinya Adalah Adik Jimbun Perang Ini Terdapat Dalam Catatan Portugis Di Sisi Lain Mojopahit Yang Dipimpin Seorang Bupati Muslim Jari Tuban Bernama Patevira Membalas Dendam Menyerang Giriga Daton Salah Satu Sekutu Utama Demak Di Gresik Serangan Ini Gagal Sepeninggal Jimbun Tahun 1518 Demak Berturut-turut Dipimpin Putranya Yatsun Alias Adipat Yunus Yang Lebih Dikenal Sebagai Pangeran Sabranglor Sampai Tahun 1521 Yatsun Dikantikan Adiknya Tungkalo Atau Sultan Trenggono Ronic Cina Menyebut Memanfaatkan Sukses Di Demak Itu Pak Putala Kembali Kersesama Dengan Portugis Yang Memicu Serangan Demak Kedaha Tahun 1524 Yang Dipimpin Sunan Ngudung Pada Penyerpuan Itu Sunan Ngudung Yang Juga Merupakan Salah Satu Anggota Walis Songo Itu Tewas Di Tangan Raden Kusen Adik Tiri Raden Patah Yang Memihak Mojopahit Demak Kembali Menyerbu Daha Pada Tahun 1527 Yang Dipimpin Oleh Sunan Kudus Putra Sunan Ngudung Dalam Perang Ini Mojopahit Kalah Akibat Serbuan Itu Ranawijaya Tewas Sementara Putra Putrinya Yang Enggan Memeluk Islam Lari Mengusik Ke Arah Timur Menuju Pasuruhan Dan Panarukan Yang Sesara Resmi Tak Pernah Dikuasai Demak Dalam Penyerbuan Itu Pusat Kerajaan Mojopahit Dicarah Oleh Tentara Demak Dan Lenyap Dari Sejarah Gegel Menaklukan Jawa Di Era Kupilaihan Dengan Senjata Cina Menganti Strateginya Tahun 1405 Wilayah Di Kalimantan Barat Direbut Cina Palembang Di Tahun 1407 Dan Menyusul Kemudian Melayu Malaka Dan Brunei Wilayah Wilayah Itu Tumbuh Menjadi Bandar Bandar Perdagangan Yang Rame Merdeka Dari Mojopahit Mandala Dwi Pantara Yang Dikegas Kertanegara Dan Dilanjutkan Gajah Mada Dalam Sumpah Palapak Runtuh Pengaruh Cina Tak Terbendung Di Nusantara Setelah Armada Cina Merebut Palembang Dari Tangan Mojopahit Daerah Itu Didutuki Orang Cina Islam Dari Yunan Yang Masyarakat Di Palembang Pada Tahun Itu Juga Mereka Mementuk Masyarakat Muslim Di Sambas Hampir Semua Negara Pantai Di Asia Tenggara Juga Masuk Dalam Kekuasaan Cina Di Bawah Kepemimpinan Laksamana Cengho Di Campa Yang Menunjuk Bong Tak Keng Sebagai Penguasa Penuh Untuk Mengawasi Perkembangan Masyarakat Cina Islam Di Seluruh Asia Tenggara Kala itu Tuban Sudah menjadi Kota Pelabuhan Yang Sangat Penting Karena Menjadi Pintu Masuk Dari Laut Lepas Menuju Mojopahit Di Pedalaman Swan Swan Leong Alias Arya Damar Kepala Pabrik Mesyu Di Semarang Yang Dianggap Sebagai Keturunan Mojopahit Dipindahkan Ke Palembang Sebagai Kapten Cina Untuk Memimpin Masyarakat Cina Muslim Di Sana Ia Dibantu Bang Suihuk Yang Datang Dari Campa Di Tahun 1445 Orang Inilah Yang Dua Tahun Kemudian Diangkat Menjadi Kapten Cina Di Bangil Yang Terletak Di Muara Kaliporong Demikianlah Hampir Semua Kota Pelabuhan Di Seluruh Penduru Nusantara Khususnya Pantai Utara Jawa Terbentuk Masyarakat Muslim Cina Yang Mapan Semua Kota Kota Itu Menjadi Pusat Perdagangan Yang Sesuai Instruksi Dari Cina Harus Mengadakan Hubungan Politik Dan Hubungan Dagang Dengan Kerajaan Kerajaan Tempat Dimana Mereka Menetap Sebelum Mutlak Dikuasai Berdagang Berdagang Yang Tunduk Kepada Kekuasaan Mojopahit Di Berdalaman Pelabuhan Pelabuhan Itu Adalah Tempat Berdagang Sekaligus Orat Nadi Perekonomian Mojopahit Bercokolnya Berdagang Berdagang Cina Muslim Di Sepanjang Pantai Utara Jawa Itu Benar Benar Mencekik Sumber Perekonomian Mojopahit Ya Majapahit Dikepung Cina Islam Dari Laut Jauh Sebelum Kedatangan Orang-orang Eropa Di Malaka Yatsun Memang Memendam Cita-cita Merebut Kota Pelebuhan Malaka Namun Niatnya Itu Didahului Portugis Yang Menyerbu Malaka Dari Goa Tak ada Pilihan Lain Malaka Harus Direbut Dari Portugis Dan Ia Mengirimkan Armada Perang Tahun 1512 Dengan Keunggulan Jangkauan Meriam Dan Menempatkan Benteng Di Atas Bukit Yang Strategis Portugis Berhasil Mencegah Kapal-kapal Demak Mendekati Pantai Di Malaka Meski Berhasil Mengusir Portugis Di Sepanjang Pantai Utara Jawa Dan Mendirikan Kesultanan Di Banten Sebagai Pertahanan Terdepan Menghadapi Portugis Dari Malaka Demak Gagal Mencegah Portugis Mencapai Maluku Akibatnya Perdagangan Rempah-rempah Yang Sangat Menguntungkan Itu Justru Jatuh Ketangan Orang-orang Portugis Meletakkan Fokus Utama Merebut Malaka Dari Portugis Untuk Menguasai Jelur Perdagangan Penting Demak Justru Mengabekan Membangun Kehidupan Rakyat Di Bedalaman Di Sisi Lain Bagaimanapun Hebatnya Masyarakat Cina Yang Selalu Menjadi Andalan Demak Hakikatnya Tetap Terlalu Kecil Jika Dibandingkan Kekuatan Rakyat Jawa Di Bedalaman Demak Hanya Menguasai Beberapa Kota Pelabuhan Yang Terpecah Pecah Di Berbagai Tempat Kelalaian Jimbun Merangkul Orang-orang Di Bedalaman Bekas Mojopahit Dengan Segera Membuat Demak Kehilangan Simpatik Rakyat Banyak Demikian Kisah Serbuan Demak Ke Mojopahit Sirna Ilang Kertaneng Bumi Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi